Bahwa terdakwa Richard Elisir Pudiong Lumiu yang mendengar perkataan saksi Ricky Rijal Wibawu tersebut naik ke lantai 3 dengan menggunakan lip untuk menemui saksi Perdisambo yang sedang duduk di sopa panjang ruang keluarga lantai 3. Terdakwa Richard Elisir Pudiong Lumiu kemudian duduk di sopa tunggal dekat saksi Perdisambo. Selanjutnya terdakwa Richard Elisir Pudiong Lumiu menerima penjelasan saksi Perdisambo kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Candrawati yang belum pasti kebenarannya dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Candrawati dilecehkan oleh Joshua. Setelah itu terdakwa Richard Elisir Pudiong Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan saksi Perdisambo. Di saat yang sama perkataan saksi Perdisambo itu juga didengar saksi Putri Candrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sopa dan duduk di samping Perdisambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Perdisambo dan terdakwa Richard Elisir Pudiong Lumiu. Selanjutnya saksi Perdisambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada terdakwa Elisir Pudiong Lumiu. Berani kamu tembak Joshua? Atas pertanyaan saksi Perdisambo tersebut lalu terdakwa Richard Elisir Pudiong Lumiu menyatakan kesediaan. Siap komandan mendengar kesediaan dan kesiapan terdakwa Richard Elisir Pudiong Lumiu untuk menembak korban Nopiansa Joshua Huta Barat lalu saksi Perdisambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9mm kepada terdakwa Richard Elisir Pudiong Lumiu. Disaksikan oleh saksi Putri Candrawati di mana satu kotak peluru 9mm tersebut telah dipersiapkan untuk digunakan merampas nyawa korban Noprianto Joshua Huta Barat. Sebagaimana kehendak saksi Perdisambo. Ketiga saksi Perdisambo meminta saksi Riki Rijalubawa memanggil terdakwa Richard Elisir Pudiong Lumiu. Sampai dengan waktu terdakwa Richard Elisir Pudiong Lumiu naik menemui saksi Perdisambo menggunakan lift ke lantai tiga. Setelah itu saksi Perdisambo meminta kepada terdakwa Richard Elisir Pudiong Lumiu untuk menambahkan amunisi pada Megasin senjata apik merek Glock 17 nomor seri MPY 851 milik terdakwa Richard Elisir Pudiong Lumiu. Saat itu amunisi dalam Megasin terdakwa Richard Elisir Pudiong Lumiu yang semula berisi 7 butir peluru 9mm ditambah 8 butir peluru 9mm. Selanjutnya terdakwa Richard Elisir Pudiong Lumiu memasukkan peluru satu persatu ke dalam Megasin pada senjata apik Glock 17 nomor seri MPY 851 miliknya untuk mengikuti permintaan saksi Perdisambo tersebut. Pada saat terdakwa Richard Elisir Pudiong Lumiu mengisi 8 butir peluru 9mm kepada Megasin senjata Glock 17 nomor seri MPY 851 yang diberikan oleh saksi Perdisambo terdakwa Richard Elisir Pudiong Lumiu telah mengetahui tujuan pengisian peluru untuk digunakan menembak korban Nopiansa Yusua Kuta Barat.